Pemerintah daerah kota Sukabumi melalui badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana menggelar workshop membangun komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pembangunan kota Sukabumi responsif gender. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh wali kota Sukabumi HMU Raj di ruang pertemuan Hotel Taman Sari. Dalam sambutannya, wali kota mengatakan, workshop ini sangat bernilai dihadapan pemerintah kota dan sangat penting. Menurutnya dalam menatak kehidupan ini, perempuan memang harus mendapat tempat, apalagi kesadaran kaum perempuan akan kesetaraan gender semakin meningkat. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi sebagai manusia. Hak yang tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, namun perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Wakil Ketua Forum Kajian Gender dan Anak FKKGA Provinsi Jawa Barat, Agustina, sekaligus menjadi narasumber kegiatan tersebut mengatakan, sosialisasi ini sangat perlu diberikan kepada SKPD selaku pengguna anggaran. Sehingga diharapkan SKPD mampu merencanakan penganggaran yang dapat digunakan untuk perempuan dan laki-laki secara berimbang sesuai dengan kebutuhan. Itu karena SKPD itu menjalankan anggaran dari masyarakat, anggarannya itu untuk masyarakat, masyarakatnya adalah perempuan dan laki-laki, maka anggarannya itu harus memang betul-betul bisa diserap dan berguna untuk perempuan dan laki-laki. Sehingga diberikanlah pelangganan tersebut. Sampai kepada teknisnya bagaimana kemudian mengalokasikan anggaran tersebut, menggunakannya dari mulai perencanaan, penggunaan, dan kemudian evaluasinya. Sementara itu Kepala BPMPKB Lilis Astri Suryanita mengatakan, dalam workshop tersebut mengundang 40 orang perwakilan SKPD di Kota Sukabumi, dengan mengundang beberapa narasumber untuk memberikan pemahaman gender kepada para peserta. Workshop hari ini kita mengundang 40 SKPD dari seluruh Kota Sukabumi, dengan narasumber juga dari UGOR, yang khusus memang akan memberikan pemahaman sebutan gender kepada para peserta workshop. Dengan harapan nanti ada kepeduliannya dari seluruh SKPD, ke depannya pemahaman ada kepedulian, dan ada pemahaman bukan di SKPD bisa bersinergi dengan BPM PKM terkait dengan pengaruhnya. Isu kesetaraan gender harus sejalan dan selaras dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diharapkan agar para peserta pelatihan ini betul-betul menyerap materi dari narasumber yang ada, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dapat melahirkan suatu grand design program dan kegiatan di SKPD yang menonjol, terutama tentang gender. Terima kasih.